gak bisa naan anjing anjing dia gua pura banget anjing anjing dia gua pura banget anjing takutnya lu ngundang gua karena gendut gitu hahaha 5 4 3 2 1 and close the door Aji Aji ini adalah orang terkuat di Indonesia the Indonesian strongman nomor 1 juara untuk saat ini iya untuk saat ini kalo yang dulu-dulu kita udah lupakan belum ada juga yang dulu ya berarti pertama pertama strongman yang resmi mungkin resmi strongman anjing gede banget bajingan lu gede banget loh monyet lu beneran gede banget eh pancong gua gak tau disini nih disini gimana nih kiri oh kiri kiri tangan kanan lu cacat kalau masalah saya enggak gua ngefur lah kiri gua ketarik dia lu itu itu 3 2 1 go mas gua menang apa lu yang menang nih hahaha gak bisa gerak ayah gak bisa gerak jika bisa gerak coba lu serang gua dah ayo dah iya udah iya udah paksat paksat gak bisa gerak anjing anjing dia gua buruk banget anjing tak anjing sekarang kanan sekarang kanan sekarang kanan oh jangan kanan gua cacat ayy sakit udah sakit kena ini sakit mahan tapi sebenernya pancong tuh bahaya lu ya oh iya ini bisa patah kan iya emang harus kalau pancong gak boleh sembarangan gak boleh di meja gini mas di kasur harus meja beneran hmm saya tarik kali panco di kasur digerayangi hahaha iya tuh karena bisa patah kalau orang oh iya iya ini bisa patah kalau misalnya kalau digentak gitu digentak iya bahaya banget iya lu berat lu berapa bro 155 something lah eh 53 kan ya deh 153 kilo gokil itu tangan bicep tear pecah robek tuh ruptur ruptur kalau kata dokter ortopedi opera sih iya gimana ceritanya gimana itu jadi gua yang lomba 2019 ada lomba di cinere tuh seasia eh gak asial lah asia tenggara lah ya iya 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 tapi Indonesia ini ternyata kita jauh banget mas maksudnya dibanding Brunei dibanding Malaysia dibanding mungkin Singapura waduh kita paling paling jago atau paling bawah paling bawah karena olahraganya baru oh gak ada belum ada iya baru terus gua gua flip tire flip tire ngangkat ban traktor balikin ban bannya setinggi lu bannya setinggi gue iya 180 ya setinggi gue berdiri iya bannya setinggi gue itu ban keren 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 iya beratnya tuh hampir 500 kg terus terus iya gua itu padahal punya gua kepleset gua coba gua cari ban keren 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 itu tadi terus lu kepleset jatuh oh bukan kepleset jadikan harus ini gua praktekin gak apa mas iya iya coba coba kan ini ban nih segede gini kan kan tingginya sebuah itu iya segede nih gua peluk kan gua angkat gua tendang pake paha naro di dada ya supaya bisa lu balik nah supaya bisa lu balik nah jadi pas gua gini meleset apanya meleset dari dada gua jatuh gua mau gini begini gua nahan pake tangan kanan jadi dia aduh benturan gitu benturan dengan bannya gua nahan biar gak jatuh terus robek iya dia kena benturan pas udah selesai gua cari bicep gua gak ada bicep lu gak bicep lu gak ada iya udah diatas iya iya jadi dia putus iya kalo bicep orang normal kan kaya mas dede nih sorry sorry nah nih coba mas dede flex deh nah itu kan dia dari ujungnya full kalo gua udah setengah gak ada lu kalo gini gimana gak ada oh iya setengah yang itu gak ada juga ketutupan lemak hehehe 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 nah bangkrening wih anjing itu ada yang itu ada yang enggak gak 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 usah digitu gak itu tuh foto tuh ilusi foto tuh iya tuh 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 wah oke oke terus terus oke berarti itu kecelakaan tuh itu kecelakaan terus gua ke rumah sakit cinere ke UGD gua minta langsung dioperasi hari itu juga cuman gak bisa ya jadi sehari setelahnya baru ehh karena dokternya gak ada baru adanya senen udah gua operasi dokternya bilang ini kalo tear atau thorn kan dia serabutnya mau putus ya iya kalo tendonnya ya ini putus udah putus udah putus jadi dia ngelipet bisepnya iya iya nah terus udah terus kata dokternya kalo bisa dia bilang ya suruh cari olahraga lain bulu tangkis kali ya hahaha 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 orangnya hahaha kalo gak kalo gak catur ya gak dia semain bulu tangkis ya elah kalo gak catur mas catur gitu ya nah yang resikonya rendah tapi waktu itu justru orang belum tau gua belum tau gua kalo orang Indonesia ada ada yang segede gini ada yang kuat gitu iya 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 akhirnya pas gua abis operasi ya terus kayak nyokap kayak apa istri gua keluarga gua bilang udah lagi gitu udah lah ya ngapain sih gitu udah fitness aja hah apa bina raga lagi gitu karena beda prosesi profesi nih ehh bodybuilder sama strongman beda nih latihannya beda gua tuh abis ngangkat main handphone iya jadi istiratnya lama istiratnya lama betul karena ngangkatnya berat kan ehh recovery timenya butuh waktu lebih lama ehh ehh terus gua ehh minumnya juga bukan yang tawar ehh yang manis karena lu butuh gula masuk pangan lu butuh gula iya kalo ini tawar tawar ini ngomong-ngomong tawar ya banyak orang gak ngerti tawar itu apa loh orang mikir tawar itu low sugar atau no sugar ternyata kalo no sugar itu ada pemanisnya kalo tawar bener-bener gak ada rasanya kayak ada stevia-nya gitu kalo no sugar ada stevia-nya atau ada aspartatnya tapi kalo tawar tuh beneran gak ada rasa beneran tawar tuh mas nih gua cariin videonya lu cari video apa lu lagi yang itu ya kepleset ngapain gua ngeliatin video lu kepleset tuh biar biar tau bentar mas eh ini orang ada nih coba wah ini nanti dikirim ya di play ya coba ya videonya biar liat ya itu kejadian ya bro bajunya sama lagi ini foto bro oh iya sorry 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 jingan oh iya ini kejadiannya nih gue play-play kagak nge-play dari yang pertama yang di flip pertama udah kejadian flip pertama udah kejadian udah wih lanjut mana nih mana nih yang jatuhnya dua nah pas terakhir gua megang gua nyariin bicep gua udah gak ada nah ini nih yang terakhir nih yang terakhir nih nah ini berhasil iya emang gua selesaiin gua gak tau kalo itu putus oh anjing masih lu selesaikan iya gua harus menyelesaikan apa yang gua mulai yang kepeset mana pertama nah itu udah mas ini udah kecelakaan jadi kayak seperti nah kayak ini dari awal detik-detik awal ya man nah dari ngangkat nah gua nah berubah gitu tuh perubahan gitu tuh ngaruh tuh ya ngaruh banget nih ketesat tuh udah udah enggak seleo aja enggak pertanyaan gua ngapain tuh bangka gerapir gulung balik sih ini ini Geschwind tapi this is like like a new sport questão diambung ini tadi tuh pakai kawat mas biar kuat tuh bangkee daging semur yang keluar otot yolo eh berat lu 153 ya segitu bench bisa kuat berapa 210 lah saya 205 beda lima ya beda lima cuman cuman bantuin empat orang kalau ini like press like press like press jarang sih ini deh squat squat berapa tahun lalu pernah 300 300 satu rep ya ya 300 kilo ya beg nggak kena bro eh gua kayak dikasih perut keras banget gitu ya soalnya kan gua pernah nonton video lu video dulu tulis no belt squat with essentially no belt squat is stupid Iya banyak makanya banyak yang ngomong yang yang DM bilang gua tuh jilu kenapa sih latihan nggak pakai belt kadang nggak pakai strap apa nggak pakai kini sleeve Oh karena karena gua ngelatih nyali gua juga dan emang kalau gua squat nggak pakai belt perut gua jadi dilatih lebih keras harus napasnya kan kan nahan ototnya belum jadi keras banget ya pasti jadi latihan perut juga 300 kilo tuh ya tapi itu pakai belt pakai yang 300webel yang 260 enggak kalau deadlift 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 kalau pakai strap pakai set tangan hahah 340 jeng cuma belum gua upload itu ntar buat koncian kalau kalau nggak pakai strap 320 beda dikit Iya loh karena genggaman tangan ya susah ini berat gila deadlift juga kan back kena bros Iya kalau kalau gua nggak pakai belt deadlift 300 lu nggak pernah kena backnya kena HNP gitu kena belum sih eh belum maksudnya enggak enggak tapi-tapi pernah kena dong baik pasti sakit Iya gua lower back aku puntur aja Wah gila lu pernah deadlift angkat mobil mobil katanya Oh iya car deadlift Fortuner mobil gua sendiri lu ngangkat mobil lo sendiri iya dong kalau Chevrolet keberatan Fortuner berapa kilo itu tapi nggak semuanya sama satu sisi doang yang belakang ya Iya kalau semuanya Superman buat ini nggak ada deadlift semuanya nggak ada bro itu itu kalau gua Google gua googling tuh 1,8 ton ya kalau Toyota Fortuner ya tapi kan dia ngangkatnya begini kan Iya kayak orang di Jack aja ya ya kayak pengungkit lah ya ya kayak bener-bener berarti kau apa apa lagi mogok bisa ngangkat ganti bisa kalah bisa ngangkat Rubicon nggak eh itu ya yang orang Oh kayaknya enggak deh itu kayak banyak besinya tuh mas iya berliberat kayaknya mobil-mobil nggak mobil Eropa gua pernah BMW sedan aja lebih berat dari SUV Jepang Oh ya karena dia nggak tahu ada apanya BMW ada ada ini kasih gua cuma tahu ngomong apa ada emang lebih lebih berat mobil Eropa lebih berat karena ke lebih nempel ke tanah katanya begitu iya 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 ada apa woblok semua mobil ada bannya ngangkat ngangkat orang satu tangan dong eh iya iya sebenarnya kalau strongman tuh dibagi dua Mas ada ada strongman yang show ya yang kayak sirkus terus jaman dulu kan ya yang yang perform mau apa namanya eh Pak apa Paku Paku ha terus dia beserlon di Bukoki ah iya terus gua pernah tuh Remy di gunting edit sobek buku di sobek itu old school ya ya cuman eh kesini-kesini strongman tuh emang kayak lebih eh ya lu ngebuktiin kalau iya lu paling kuatlah satu ini jujur bego nih jujur nih Bukan lu begonya gini coba press Renault gitu loh loh hancur dong kalau press mobil gua di pres tuh Oh ini nanti kasih lihat gambar mobilnya ya Renault Twisty kayak apa ya itu bukan maksudnya di benchpress gitu dianggap benchpress jangan di pres kayak kayak masuk ke hancurin mobil Oh coba benchpress Renault iya tapi tadi dia tulisnya coba press Renault Renault Twisty tuh mobil satu orang kayak motor kalau di pres ya dia memotok mobilnya beratan dia dia ditabrak itu gatel tau nggak lu membal sama perutnya coeng oleng oleng tapi gua penasaran deh lu nyari duitnya gimana bro ayo eh gua buka fitness Oh lu ada bisnisnya Oke tapi fitness biasa bukan buat strongman tapi karena gua latihan disitu ada ada bagian khusus gua disitu Oh areal guanya areal lu Wih lu ini banget apa sombong bukan maksudnya nggak boleh masuk eh bukan jadi orang ya bisa ikutan latihan juga kalau mau latihan strongman kalau kuat gila oke eh makan berapa kalori seharian kalau spesifik kalori gua nggak pernah ngitung ya cuman gua gua sebenarnya eh makan normal lima kali ya satu kali weh bentar 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 Anda berhenti disana kenapa tidak normal makan lima kali sehari Oh enggak kan yang satu weh protein cek doang jadi enam dong enggak lima itu mau weh lima tuh sama weh protein abis latihan abis latihan minum weh berapa ya tiga skup tiga skup tiga skup berarti sekitar berapa puluh gram lah ya ah eh dua lima dua lima dua lima tujuh lima Oh itu proteinnya kalau seluruhnya mah lebih dah kan weh protein ya maksudnya kalau di dalam weh protein kan ada protein ada karbonya Oh iya ya enggak protein ya oke lu minum tiga skup nih ya sekolah makan makan nah kebetulan gue emang dari SMA gua gendut gede gitu jadi makan gua banyak ya apa contoh lu makan berarti nggak jaga dong enggak enggak gua kalau sarapan itu sereal Fruity Loops sekotak nggak pantas sama mukil makan seri afrut itu enak sama susu sliter yang itu yang biru semangkok muda ya terus ke kantor susu ini apa susu full cream ultramilk Iya yang biru ya itu enak banget sama Fruity Loops itu lu makan tutup berarti kan eh gulanya masuk protein masuk karbonya masuk Oke itu pagi tuh pagi pagi terus ke kantor kantor makan di kantor makan apa itu ya kalau enggak ayam 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 bersih enggak ayam bakar biasa goreng padang itu nggak makan loh eh enggak enggak emang suka ayam bakar emang bukan karena lu mau jaga enggak emang gua suka yang bakar berapa ya tiga tiga ekor enggak tiga dada tiga udah paha tiga enggak dada-dada tiga ama nasi dada-dada apa nih kanan-kiri dada tengah hahaha iya dada tiga ama nasi-nasi merah nasi putih nasi merah nggak ditenaganya oh iya lo you need sugar ya oke itu makan kedua tuh kedua terus mau nge-gym sore kadang-kadang gua drive from mcd kadang-kadang kalau mau mainnya wah kayaknya ini berat ini apa burger ayam Oh gue suka nuggetnya sama friends tengah makan dong nyamil doang iya kan ya kalau nge-gym ke full-an juga enggak bisa gue gue bahkan ya bisa nge-gym tanpa makan dibandingkan nge-gym sudah makan banyak oh iya bener-bener karena bauannya mau keluar ngangkat keberatan mau muntah gue oke malem kalau abis nge-gym sate sate berapa tusuk Iya makannya bareng-bareng gua sampai ngomong lu berapa tusuknya sih berapa ya ucap iya ke 40 40 tuh temen nggak pakai nasi nggak pakai nasi ambil lontong hahaha 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 berarti berapa kita hitung kalori ya kita wajibnya lori aja tapi itu kadang di hari gua of day gua nggak sebanyak gitu misalnya Sabtu Minggu malah gua ah gua nggak percaya lu makannya cuma segitu ah kayaknya iya deh kagak gitu kakak lu gede banget bro Iya mungkin eh ya kalau kita mainnya berat ya mungkin ototnya juga ikut otot campur lemaknya ikut gede ya unit soalnya ya lu dapat tangan makanan tapi kalau minyak minyak kayaknya enggak enggak-enggak terlalu enggak apa yang berminyak gitu Oh tahu bulat goreng dadakan gitu enggak enggak بدness gua ga suka pedis lu nggak suka pedas ndak enak gudek gudep-udek wawin gudenan is Whuduk too dadurch diwet-liwet ngelilir tenang udah guder Manis ya kalau Li Dulu gue pernah makan mie 10 Mie apa? Mie rebus Mie yang kebanyakan itu Instant? Iya Mie 10? Iya Ngapain? Itu dana bansos tuh Itu kayak ini aja Kayak nyoba aja Eh 5 Eh kayaknya masih bisa deh Terus besoknya 7 Kayaknya bisa deh gitu Nggak muntah tuh? Nggak Kan nggak ada proteinnya tuh Sama telur Telurnya berapa ya? Ya telurnya 4 Satu kali satu bak mie? Iya Berarti 40 dong bos telurnya 4 biji 1 mie telur 4 Oh enggak 10 mie itu Yolah lo miskin Kenapa mie 10 telurnya 4? Itu kayak nggak Dulu suka banget mie Yang dulu Sekarang udah nggak? Nggak Sekarang yang goreng Itu yang rebus Sekarang yang goreng Bangke nih orangnya Kita mau marah gabar nih Takut Gede banget Mas tapi gue Gue dengerin lu terus loh Di mobil gitu Serius Makanya waktu Mbak Tia Ngedm ya Kayak diprank Takutnya diprank Tengsin kan Ini beneran Deddy Cobuzir gitu Ya karena kita nggak kenal ya? Iya nggak kenal Padahal kita ngegyam di tempat yang sama dulu ya? Iya Masal dom ya Iya Terus dia ngontek lu gimana? Terus gue liat profil dia Oh bener kerja disini gitu Oh padahal profil kan bisa bohong bro Iya sih Terus followernya juga banyak Oh iya bener-bener Apa dia kemarin udah endorse Itu Pemuti wajah? Oh Anjing udah endorse Apaan cepuk-cepuk Bukan Agak jadu ya Udah endorse ini Begini lagi Endorse nya diglinding-glindingin Gini Kamera depan dari atas Terus ditaruh di mukanya Gini-gini ngelap-ngelap sendiri Iya lah Gue ini kan Stockholm Tapi Mas gue Gue Bangga banget nih Gue mau ngomong dulu Karena orang kan Ini kan lu ditonton satu Indonesia ya Iya betul Maksudnya Gue emang dengan Mungkin dengan gue Bisa ngomong disini Orang tuh tau Fitness tuh gak cuman Gak cuman bodybuilder Binaraga Body contest gitu Ada juga Strength athlete yang Ada powerlifting Ada weightlifting Angkat besi kan Ada strongman gitu Itu knowledge yang banyak orang gak ngerti Nah itu dia mas Marcus Maksudnya Aduh ini kebeneran banget gitu Gue Apa Takutnya lu ngundang gue Karena gendut gitu Habis kan gak dikasih tau lah Diundang Aduh ini ngomongin apa ya Ngomongin obesitas Tapi ya gini Lu tau gak Kenapa gue ngundang lu Awalnya Jadi kan gue suka Ngerti-ngerti Instagram Ngerti apa Lu lu keluar tuh Di Reels Lu keluar di Reels Yang ngomongin Lu juga kadang-kadang suka Ini sih Bercandain di lu sendiri Yang ada lagunya Si Gendut Iya kan Terus dia makan gitu kan Ke orang bego gitu Terus ngerti kamera Makan Nah gue pada saat pertama kali liat Gue pikir awalnya Oh ini Reels Jokes komedi Ngatain orang Gendut gitu Tapi begitu gue ngeliat Kan begitu nyamping ke badan lu Ke samping Begitu gue liat Oh this is not fat Gue mikir Oh ini bukan Gendut Ini powerlifter Karena beda Orang Gendut tuh beda Ini powerlifter Kalau dia segede gini Dan gendut Ketika dia makan Ini geter Dia gak gitu Akhirnya gue liat Lu punya Instagram Begitu gue liat Instagram lu Oh ini powerlifter Strongman Strongman ini jarang banget Di Indonesia Maksudnya yang ngangkat Tentang strongman Nah gue pikir Wah ini harus diundang It's an honor ya mas It's an honor for me man Karena because you're one of the Ini apa namanya Talent di Indonesia Yang harus diangkat Dan orang-orang harus tahu Ada seperti ini Cuman kadang gue Ya gak pede Maksudnya ya karena Gendut kali ya Apa Gak kurang bagus Looknya gitu Kalau Kayak bang adek Atau yang Fitness influencer lain Kan dia punya Kok gak kayak gue sih anjing Oh iya maksudnya Kalau Apa Coba diulang Di endorse Produk under armor Misalnya Kan itu emang pas Di foto juga Keren Gue pernah di Ada Produk olahraga Mau endorse Ceritanya Nanya Sepatu Ukuran berapa Oh 47 Eh pas Dia gak ada kan Terus pas baju 7 XL Dia gak ada 5 XL Juga gak ada Sana juga gak ada Jadi mau endorse apaan Iya bener Karena Karena image nya Orang Nge-gym itu Gak seperti lu Iya Iya Image seperti itu Tapi dengan orang Notice gue sih ya Itu udah Jadi cukup sih Maksudnya I'm noticing you bro Gue ketika dia Wah ini harus diundang Tapi ini banyak orang gak ngerti ya Apa bedanya bro Maksudnya Powerlifting Strongman dan Olympic lifting gitu Iya itu apa bedanya Kalau untuk Olympic lifting dulu nih Angkat besi Yang kayak Yang kita juara di Olimpiade tuh Itu kan cuma 2 angkatan mas Clean Apa Clean and jerk Sama snatch Snatch itu dimana tuh Yang langsung Oh Kalau clean and jerk Dia sebek Baru angkat Itu 2 Nah Terus kalau powerlifting Itu 3 Bench press Bench press Squat Deadlift Deadlift 3 itu powerlifting Iya dan itu di total Udah Jumlahnya angkatan Udah main kita main Berat-beratan aja Kalau strongman Strongman itu Lebih kayak entertain Karena Kita doing something Yang orang yang Amaze lah Anjir Ayau ban-ban Gede banget Batu Itu kayak mobil Batu Batu Pesawat Narik pesawat Nah Itu Lebih ke entertain Tapi sekarang Di dunia Strongman tuh Lagi naik banget Gitu Dan di Dan gue tuh juga Sebenernya pengen Tanding ke Malaysia Gitu Ke Thailand nih Harusnya kan ke Thailand nih Desember dibatalin Karena ditutup ya Thailandnya Oh iya ya Terus Dulu ada lomba deadlift Di Marina Besen Sekarang udah gak ada Karena Covid Sayang banget gue Yang beberapa eventnya Ya karena memang Kondisinya Tapi kan Berarti intinya Lu mau ikut Juara-juara dunia juga ya Iya kalau gak Kalo dunia sih Enggak mas Maksudnya Hasial lah ya Hasial lah ya Karena Maksudnya Kita nih kan Satu Indonesia tuh 300 juta ya Lebih lah 270 200 Harusnya sih yang kayak gue nih Banyak mas Di hutan Mana Ngapain orang kayak lu Di hutan Ya bukan Maksudnya Orang yang sebenernya kuat Pasti ada lah Di daerah tuh Ya ya Bahkan mungkin Lebih kuat dari gue Banyak kali mas Tapi gak pernah terekspos Nah itu dia Makanya Mungkin Orang ngeliat mas Deddy Dia ngerasa Potensinya disitu ya Sebenernya bisa Indonesia tuh kayak Kayak Malaysia tuh Udah maju banget Kita juga sebenernya kuat gitu Ya makanya nih Mudah-mudahan Tapi gak ada pertandingannya Maksudnya porn gitu Terus Sea Games itu gak ada ya Kita Gak ada mas Kalau di kita Di olahraga kreasi Olahraga entertain gitu Ada Pancho Nani Strongman Baru mau masuk gitu Cuman kita Untuk Kalau prestasi Jauh banget Masih jauh Lu Coba ini Di olahraga ini Lompat tinggi Gua lompat 10 cm kali Yang pake Bambu apa tuh Lompat Lompat Bambu Enggak Yang pake Bambu Pake tiang Lompat Lompat Galah Lompat Lompat Lembing Itu Lempar Lembing Iya kan dilempar Lompat Itu Jungkat Jungkit Yang pake Lompat Galah Lompat Galah Latihannya Senen sampe Jumat Senen sampe Jumat Latihan Sabtu Minggu Di rumah aja Di rumah aja Makan Nonton Makan Makan lagi Makan lagi Nonton Netflix Makan lagi Bentar Lu kalo Di jalanan orang Niat lu takut gak sih Kan naik mobil Mas gak keliatan Iya kan maksudnya Kalo lagi ke mal Oh iya Pastinya diliatin sih Tapi orang banyak yang berkira Lu tuh gendut gak sih Nah kalo untuk gue kan suka pake baju Gombrong ya Mungkin disangkanya ya Gendut Padahal mah emang gendut Enggak Gue kalo pake baju Kayak lu nih yang dry fit gitu ya Gak pede lah Maksudnya Karena kan ada fatnya juga Iya Gue disangka abis Lahiran ntar Iya bener Tapi gue tau pada saat gue liat Oh ini bukan gendut Ini Ini Weightlifter Atau gak Strongman Kenapa pada saat gue liat Punuk lu Punuk lu gak bisa bohong Oh trapezius Trapezius lu sama shoulder lu gak bisa bohong Orang gemuk gak ada begituan bos Iya sih Iya Kecuali tumor ya Orang gemuk gak ada yang begituan Ini trapeziusnya gede banget loh Gila lu beneran Ih tapi asik sih Lu pernah ini Ditantangin orang di jalan gak Gede banget lu gitu Berantem Jarang ke pasar juga Iya sih Gak ada sih Kayaknya emang Gue orangnya suka bercanda Jadi gak pernah Emosional gitu Gak pernah Iya emosi lu udah abis Di Di Ngangkat Tia teh botol abis tuh Tia Iya ada Baru ini bintang tamu Gak abisin minum Sekrat lagi Luar biasa Tapi bro Lu tuh memang cita-citanya Pengen jadi strongman Oh gak dulu Gue Gue tuh Besar Maksudnya Gue berkembang di Bodybuilding Dulu gue sama Pak Yudi kan Yudi Yudinya Osbon Osbon Yang punya Osbon Gue lama sama dia Di Ronnie Coleman Ronnie Coleman Oh gue di Ronnie Coleman juga Dulu gue atletnya Oh sama Oh atlet juga Berarti dulu badan lu gak gini dong Enggak Dulu Lumayan dah Ya bodybuilder Iya cuman bodybuildernya bukan yang Aduh makasih mbak Tia Ya lu kok gak keluar-keluar sih Udah dipecet Oh iya Nanti ya bentar lagi ya Kalau ambil Gue tau dulu Hebat banget Orang dipecet Minta dispensasi Mulu besok 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 Gue udah ada juju Ya kan Gue tau dulu Kalau kenal Bos Yudi Kenal-kenal Di Osbon Di Osbon Yang punya lu itu Ya enggak Terus kita bikin bareng Habis itu Kita bikin bareng Ya udah Terus Kena pandemi Berarti lu tuh Awalnya karirnya itu Iya Terus Ya terus abis married Gue pensiun Terus ceritanya gue Buka gym Eh mulai lagi deh Gitu Eh ternyata Lalu pensiun kerja apa bos Dulu gue bikin Travel umroh Travel umroh Iya Terus Bangkrut Bangkrut Nge-gym lagi Kenapa bangkrut Jarang yang mau umroh Salesnya enggak bagus Kayaknya enggak bagus Ya mau umroh Banyak bos Salesnya yang jelek Iya Iya Tapi gini Lu kan makan sebanyak itu tuh Iya Itu sudah gitu kan Pasti pengeluaran Ini banyak orang Enggak tau nih Pengeluaran Anak gym itu Gede loh Gede Gede banget Gue aja nih yang Gue yang latihan aja Setiap latihan Belum proteinnya Belum pre-workoutnya Kalau makan harus steak Daging merah Iya Coba kalau makan Kalau bina raga kan makan 6 kali 5 kali ya Iya makanya Dan itu protein semua Iya itu harganya Enggak murah loh Iya sekarang ayam itu Sekilo mas Berapa ya Lah lu tuh mau kasih tau Gue apa nanya Gue nungguin ya nih Gue nungguin Gue kayak Gue lagi nungguin Gaya deh Kamu gak kasih tau Sekarang ayam tuh mas Sekilo gue nungguin loh Berapa ya Iya Telor aja naik sekarang 25 sekilo Telor 25 sekilo Dulu 18 Eh lu tau gak Cara nyari telor putih Dari mana Tukang kue Tukang kue Sama tukang jamu Iya bener Ini jualnya plastikan Kiloan ya Kiloan karena gak dipake Iya bener Berarti Jajan Bini aman 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 Ya dia suruh diet lah ya Oh dia 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 bos Bos usaha sendiri Oh dia punya bisnis sendiri Kita di dua Dua bisnis yang berbeda Oh jadi Urusan Dia dia urusan lo Iya gitu Uang dia Uang dia uang lo Uang Uang gue Ada yang buat dia Ada yang buat dia Udah segede gini aja Bini masih melajarnya Wah Iya kenapa ya Makanya gue jadi bingung Gue mau ini nih Apa Fight buat Kalau duit lu full tuh kan Apa Kalau lu full dong duitnya Full Full Enak gak mas punya duit banyak banget Tapi kan telur naik bos Tapi kan cuma 25 Dari 18 Jadi apa loh Dari 18 Sampai 25 Punya duit banyak banget Enak gak enak Enak Karena kalau kita punya duit banyak banget Ya kalau gue logikanya gini Kalau lu punya duit semakin banyak Lu bisa semakin banyak Membantu orang Oke Kalau kita gak punya duit Kita susah Mau bantu juga Mau bantu juga susah Itu malesan gue aja Karena lu mau beli Ferrari Tapi kalau ditanya Enak punya duit banyak Sama gak punya duit Ya enak punya duit dong Dimana-mana mah Enak punya Iya sih Dibandingin gak punya Gak mikir ya Mikir sih Mikir Mikir pajak Mikir pajak Itu Ferrari pajaknya Ada Ada Lu kira Bukan maksudnya Gue baru ngomong Ada 30 juta gitu Ada pak Ada Ada pak Wih Bisa beli motor dong Pajak ya Bisa Bisa Pajak motor juga bisa beli sepeda sih bro Kalau lu hitungannya kayak begitu bro Gak selesai nih Kita ngomong nih Iya Tapi ya Kalau kita ngomong itu Abis itu Baru lagi itu Dua tuh Gue kalau nervous Minum Kalau ada nasi padang Nasi padang deh Gak gak Kode sih Beli dini aja Nasi kikil gitu Kayaknya Doyan deh Terus Kenapa Enggak Ini strongman nih Gue tanya ya Kalau orang mau jadi strongman Bisa buat karir gak bro Enggak Enggak lah Anda tidak menginspirasi Tapi gini mas Tapi gini mas Gue ya Strongman ini Menurut gue Itu Gengsinya yang tinggi Itu kayak ultimate title lah Cowok ini kan Alphamel ya ceritanya kan Ada 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 Bukan Maksudnya Ini kayak filosofi Iya Sekalian Lu kan filosofi Gue promo Nih Ini sabun Buat manusia-manusia Alphamel Alphamel Jadi lo kalau abis ngegym latihan Dari atas sampai bawah Rambut Shampoo Semua cuma pake ini doang bos Alphamel Full body contact Ini Itu bos Gila Buat lu bos Thank you Belum selesai tadi Maksudnya Kagak di promo Cuman gitu doang Jadi maksudnya Kalau lu Bisa dapet Ibaratnya Titel Orang Lu The strongest Misalnya Strongest man Even in Jakarta lah Bayangin Panis Boswedan Oh iya Itu powerful Mungkin ya Itu powerful Kalau strongman tuh Ya lu Paling kuat gitu Mau ngomong apa Iya bener Agak jadi Pride Pride Cowok kan Jadi Alpha Iya iya Cuman maksudnya Ya itu Terus Lu membuat Legacy di keluarga lu lah Jadi ntar Kan gue ada youtube tuh Haji strongman ya Jadi ntar cucu gue Anak gue Bisa cucunya lagi Dia cerita Oh kakek gue dulu Kuat banget tuh Gitu Jadi kita bikin legacy lah Bikin legacy Bukan buat nyari duit doang Oh itu mah Ngari duit doang Mau dari bisnis lah ya Iya nyari duit Umroh tuh travel umroh Orang bangkrut loh Lah itu ada Sampai kaya banget Yang nipu atau yang mana nih Iya kayaknya Iya Tapi tidak semua travel umroh nipu loh Banyak yang bener Ya kan Tapi Eh lu Berarti lu menurut lu Nah menurut lu cowok tuh harus gimana ya cowok Smart Smart Kuat boleh lah Kuat boleh lah Cuman emang harus smart Smart dulu deh kayaknya Kadang kan kalo Kita ngobrol sama orang yang gak smart aja Sampai Sudah gak nyambung Iya bener-bener Iya bener Gue gitu kalo ngomong sama Tia Makanya Pecat Gak usah pinter Smart Gak usah pinter Cowok tuh harus smart Kuat Kuat Tahan lama Wah iya bener Iya bener dong Itu Betul banget Itu strongman beneran Strongman Ini dong Strongman ngangkat balikin ban Bisa beli Sebentar doang gak Wah Dikatain abis itu kan Iya bener Tapi lu punya ini gak sih Punya panutan gak Di Indonesia gitu Dimana aja maksudnya Lu strongman nih lu ngeliat siapa nih Oh kalo strongman Hook Ada orang 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 Lituania Dia juara Arnold Classic Lapan kali Arnold Classic bukan strongman dong bro Itu festival mas Nah Gue tuh pengen bikin gitu Tahun depan lah Bisa Jadi Dalam suatu festival Ada bina raga Ada bodi kontes Ada panco Ada strongman Wah Itu keren banget Oh Kan Arnold Classic gitu mas Ada Arnold Classic Bina raga Panco ada Powerlifting ada Strongman Terus yang bisa Mecahin rekor nih Misalnya rekor Gue nih 350 kilo Deadlift Kalo ada yang bisa 355 Dapet Motor Misalnya Motor second Iya Maksudnya Biar gak ini banget Memberatkan panitia Makin kagak ada yang mau Makin Tapi memang ya Ini bener nih Kayak pertandingan-pertandingan Bina raga Atau strongman Atau apa tuh Harus dipikirin deh Mungkin sponsor-sponsor Harus masuk deh Kesian loh Iya mas Iya Aderai pernah Menang juara Dapet bangku gym Iya Waduh Dijual lagi sama dia kali Kayaknya gitu ya Jadi keluar duit berapa Itu untuk bisa jadi juara Begitu Gila Lu persiapan 3 bulan nih Persiapan 3 bulan Untuk tanding Itu puluhan juta Lu This is not a joke Sepuluhan juta Gak usah begitu Gue ada pemotretan Misalnya gue ada pemotretan 2 minggu lagi Gue tau gue ada pemotretan Yang gue harus buka Buka baju Itu makanan gue Bisa jutaan bos Itu persiapan Kalo mau foto gitu 2 minggu 3 minggu gitu 3 minggu lah gitu Baru lu terima Baru gue terima Gue tau dulu kan Karena kan Kalo misalnya foto Dia kan balik lagi Lu butuhnya apa Kering Oh iya iya Atau bulky Atau apa Kan begitu kan Kan makanannya beda-beda lagi tuh Belum nahan garam Udah keluar duit banyak Bego lagi Nahan garam kan Bego bos Lu tau sendiri kan Mungkin bukan Ngelamun mas Ngelamun Nahan air Kadang-kadang kan Ngelamun Ntar makan apa Gitu ya Iya gak gak ada rasanya semua Iya Nahan air tuh gila loh Orang kalo mau tanding itu Sehari dua hari Sampai orang netes-netes air doang Disini Betul-betul Supaya Supaya dihidrat sih Gak sehat kan sebenernya Gak sehat Mungkin Nah itu bagusnya mas Ade Dia mengedukasinya Bagus sih packagingnya Iya dia tuh Adera itu ya Kalau ngomong tuh Ini apa Wisdom Wah iya bener Wise gitu Udah tua kayaknya deh Lebih tua dari lu sih kayaknya Lebih tua dari lu sih kayaknya Lebih tua dari gue Dia gocap lebih loh Iya 52 apa 51 gitu 52 tahun dia Mau gak salah Gue kan kemarin Gue baru ulang tahun Oh iya Iya kemarin gue ulang tahun Thank you Salaman aja takut Gue baru ulang tahun Gue 45 kemarin Tapi gak ada yang kasih kado Itu ada kayak kue ya Iya mas Kue doang Itu juga klien yang ngirim Gak usah tutup muka lu Pada lu Kartu ucapan juga gak ada Whatsapp tuh lumayan Gak ada Apaan Apa jelek juga yang bikin Siapa yang bikin itu Itu emang lu Billboard tuh satu Jakarta mas Billboard Iya hampir satu Jakarta Berapa titik gitu Banyak 67 titik loh Jadi maksudnya Bandung ada Bandung Ada di Bandung Ada Ada di Bandung ada Tapi emang orang gak ada yang nonton TV Nah lu yang ngomong ya bukan gue Bukan Gue ngomong gini Ini gue ya mas Ini gue Gue kayak bangun aja Liat berita Kadang di Youtube Iya betul Kadang di Instagram Kadang Twitter Udah Tau ada yang Misalnya nih Ada yang meninggal juga dari Info apa Iya Dari info-info Sosial media kan Iya Di Jakarta Sebenernya kita masih nonton TV bos Tapi di Youtube Oh iya bener-bener Iya Acara TV kan ada di Youtube Malam Udah Netflix Netflix udah murah Bisa share lagi Bisa share lagi 5 orang Iya Bener ya Netflix udah murah Netflix udah murah Amazon Prime udah murah Disney Plus Disney Hotstar ya The Hotstar udah murah Terus handphone juga kan Harganya sekarang kan udah Kebeli sama orang Iya Kalau zaman dulu oke lah Masih luxury thing Sekarang lah enggak Makanya Gue billboardnya cuma nanya Masih nonton TV Nanya Oh iya nanya Bukan melarang Gue menanya Cuman kalau gue mewakili Orang biasa nih Iya Ya udah gak nonton TV sih Tapi KPI gak setuju sih itu Oh jadi harus nonton TV ya Iya karena kalau enggak Gak ada yang disensor Oh Siapa tau Juju Juju Kalau yang ditampar Kalau ada gambar itu Pak Yang ditampar Oh baru itu ya Di Rusia kayaknya nih Iya Itu orang udah stress Kalau udah ngapain Emang ada Oh yang gak ditampar Sampai Iya Ada Ada itu Iya bener Itu yang masuknya olahraga Gak tau deh Itu Mungkin udah Terlalu banyak variasi ya Udah bingung kali orang Ngapain ya Pancu udah Apa nih belum Slap boxing Slap boxing Masalahnya itu kan Ini kan Tunggu-tungguan kan Ganti-gantian Iya dong Ganti-gantian Jadi bukan Gak ada ketangkasannya kan Gak ada ya Cuman kalau Lo ditampar Pingsan kalah That's socially very dangerous Iya Amin Lu gak tau loh Kena apa Saraf ya Geger otak Lu kan Ditampar Mengok Oke Lu loh Gue Termasuk kuasi Martial art form Apa tuh Martial art dari mana Martial art emang Aduh ditampar Bikin ada di Indonesia gue Jangan kita adu aja Aldi Tahir sama Yang Leg Kalau menang kasih motor bekas Lumayan Ducati bekas Ducati bekas Bekas tabrakan Penyok Dia suruh benderin sendiri Berarti lu Kalau lagi Nggak nge-gym Ngapain Ya Nongkrong aja di gym Jadi Kan gym sendiri Ya enjoy lah ya Nyantai-nyantai Makan Liatin orang latihan Eh lu tau gak Tapi ya Cewek itu Katanya Katanya Kebanyakan Cewek gak suka Cowok berbadan Berotok dan besar Katanya gitu Oh gitu Katanya begitu Sukanya yang agak gemuk Enggak Sukanya Either yang kurus Oh iya Atau yang agak-agak Gemuk-gemuk gitu Gue pada saat Gue pernah 98 kilo Oh gede dong Gede-gede Gue nih saat ini 85an lah Gue pernah 98 kilo Lagi bulking lah Lagi bulking Otot lumayan gede gitu Itu semua Kalau cewek ketemu gue Bilangnya Aduh kecilin deh Kalau cewek gak suka Ngerti badan begitu Semuanya bilang begitu Masa sih Iya Tapi semua yang bilang begitu Cewek-cewek gue juga sih Aduh Aduh Tuh survei tuh Guarin deh Wanita lebih tertarik Pada pria perut buncit Waduh Wah ini mungkin nih mas Dibandingkan six pack Mungkin wanitanya yang udah Setengah bayang kali mas Gue juga ngerti Langsung nonton Pakai telkomsel Oh ini wanitanya mas Anissa Windiari Bimo yang gendut Bimo yang gendut Bimo yang buncit tuh Kayaknya tuh Bimo Arya tuh Survei wanita lebih tertarik Pada pria perut buncit Dibanding six pack Ya katanya mereka ya Katanya mereka nih Ini kan surveinya gak jelas dong Ini survei menurut siapa dulu Kita harus lihat dulu Mungkin daerahnya kali mas Daerah mana Orang survei presiden aja nomor satu Gak jelas Siapa orang survei beda-beda Oh di Amerika mas Dimana Di Amerika Di Amerika emang Cari yang six pack Udah susah sekarang Karena yang six pack Sukanya main six pack kali mas Iya bener juga Yang gendut sama yang gendut Lebih banyak pria Dengan dead bots Tahun ini dead bots tuh Cowok-cowok Dengan badan-badan Bapak-bapak Dibandingkan lalu 79% Versus 64% Oke Anda yang nonton ini Gemukan lah tubuh Anda Ada surveinya Oh mungkin sugar daddy kali Terima Searahnya kesitu Alanya kesana bisa jadi Tapi ini kan begini kan Nanti kalau Anda ditonton Para feminis bisa Ini loh Oh gitu Iya Diam takut ya Ngeris ya Iya Kalau udah feminis Kalau feminis Takut gue Gue kalau belain cowok Dibilangnya toxic Maskulinity Cewek belain cewek Feminis Terus Nggak ada menangnya Iya Nggak ada menangnya Beneran Iya kan Cewek nggak ada yang strongman Ada Ada Cuman Strongwoman Strongwoman Cuman Ya baru Beberapa sih Mereka kuat-kuat mas Geda juga badan Ada Ada yang nggak juga Ada yang juga Kuat-kuat Kuat Ada yang bagus kok badannya Gila Montok-montok gitu Bagus sih Curve-curve ya Oh iya Brazil Oh Ini lo ngomongin strongwoman Atau lo ngomongin apa nih Oh iya Badannya ada yang kayak gitu Badannya kayak cewek Brazil Oh iya Nanti di Indonesia belum ada dong Ada Ada Siapa Ada Ntar lihat Instagramnya Kalau dulu Si Monica tuh bukan Oh itu body contest ya Itu body contest ya Yang suspek itu ya Itu body contest Kalau ini ada komunitasnya nggak sih Strongman Ada Ada Apa namanya Ya kalau Organisasinya namanya POCSI Persatuan Orang Kuat Indonesia POC Si POC Si POCIS dong Persatuan Orang Kuat POCSI S-nya dimana Satuan Persatuan Persatuan Perkumpulan kali ya Seluruh Indonesia Oh seluruh Indonesia POCSI Kalau misalnya orang mau member Atau mau join POCSI gitu gimana Mungkin bisa Datang ke Ada gym Punya Temen gue Namanya Gorilla Gym Tau tuh gue tuh Tau ya Oh iya terkenal itu Bisa tuh Bisa disitu Tapi ada syaratnya nggak Kalau gue Nggak ada latihan aja Ikut latihan bareng Langkah dong Kalau misalnya gue mau join Tapi gue bukan strongman gimana Maksud gue join jadi strongman Strongman itu kayak Titel mas Eh titel Kayak orang Gelar ngomong ke Pak Ustadz Pak Ustadz gitu kan Semua orang bisa dibilang Pak Ustadz Oh iya bener-bener Iya Iya Sedangkan ada Ustadz yang Tidak bener-bener Ustadz gitu ya Jadi Karena dia mungkin Pemuka agama Di RTS itu dipanggilnya Pak Ustadz Jadi panggilan Iya panggilan Strongman pun begitu Iya panggilan aja Berarti kalau gue mau member gitu Boleh Bisa langsung aja Latihan Mereka tuh ada latihan barengnya Setiap Sabtu Latihan strongman bareng Oh sibuk nggak jadi Sabtu Pacaran ya Bukan takut Lebih takut Lebih takut latihan Lu mau ngasih gue baju Mana lo Oh iya Ini kebetulan Ini Gorilla Wear nih Sendiri atau apa nih Oh bukan Ini import nih Iya import Iya loh nggak import Ini baju rugby Jadi gue bikin acara sendiri mas Namanya Rawor Rawor Powerlifting kalau ini Tuh kan Udah seri keempat Tuh Ini orang bisa ngikut Bisa Daftar aja Buka aja IG-nya Rawor Dapet hadiah Kalau dia juara satu iya Tuh Rawor 4 Di outlaw Di outlaw Jadi aturannya Aturan gue Hah Eh Apa nggak pake aturan itu ya Outlaw tuh Dia bebas lah Iya pokoknya Mau-mau gue gitu Mau-mau lu lah pokoknya Ini XL XL lah Malah Kegedean gue XL Masa Iya gila gue tuh kecil Gue aja 7 XL Ya lu Nih Pake Pake mas ya Kapan-kapan Pake pake Ntar gue pake nih Lumayan lah ini Baju Ini enak nih Baju nih Buat tidur enak nih Nah iya bener Ini serius Ini bukan Bukan medek ya Ini bahan yang Kalau buat tidur ini Nyaman banget Kalau buat jalan oke Buat tidur oke Biar kalau kita tidur Pake ini kan Mimpinya Ngangkat Artlau Iya bener Iya bener Jadi lu ngigonya Sambil bempres gitu Tuh dua Diga Ini acara dimana Kapan Di gym gue Kapan Januari lah Tanggal 22 Tanggal 22 Jadi kalau orang mau Ikut boleh ya Boleh mas Ada kelas-kelasnya gak Iya kelasnya ada Kelas 75 kebawah 85 kebawah 95 kebawah Amas 95 Bro 95 kebawah 75 kebawah 85 kebawah Itu sama loh bro Sama apanya Sama 75 juga 95 kebawah Oh iya Enggak maksudnya Kita grup-grupin aja Jadi beratnya Masa yang 75 ketemu gue Yang 150 Oh Berarti disini kesini Paling berat berapa 95 keatas Iya Gue Lu tuh bikin acara Supaya lu menang sendiri Gue bikin Nih Boleh dicek mas Gue biarpun gue juara Gue gak ngambil juaranya Gue kasih yang juara dua Tapi lu yang menang Karena Mas di Indonesia Kita tuh butuh Sosok Oh Makin banyak Makin oke ya Iya Jadi Ngapain sih Maksudnya Orang kan Maunya figur nih ya Ngeliat siapa Siapa tuh Ada yang dateng Mau ngeliat gue ngangkat Iya betul Iya Jadi kayak begini Berarti duit lu sendiri Oh enggak ini Kalau ini ada Alhamdulillah Ada ya sponsor Iya Dulu duit sendiri mas Dulu duit sendiri Iya Awal-awal ya Belum sponsor Belum liat Belum masuk Yaitu orang udah mulai notice Udah mulai Apa itu fitma anjing Jujur Bego nih Beneran nih Ngasih bahan Loyonya treat mil dia Iya Lelaki yang sering ngegym Justru loyo diranjang Wah Ini hoax nih Oh tanda tanya mas Ini hoax Oh itu tanda tanya Tanda tanya Ada studinya Olahraga Yang terlalu berat Dengan durasi berlebihan Secara signifikan Menurunkan libido lelaki Bungkas Hekni Oh enggak Kalau saya bilang enggak mas Enggak Saya juga tidak setuju Bukan Kalau saya Pakai ini Apa Kalau Kan ini Tesoseron di badan saya banyak Betul Tesoseron kan Memaikan nafsu Libido dan nafsu Iya Kami berdua tidak setuju Karena kita justru latihan di gym itu Malah Ngeliat Misalnya cewek nyeberang dikit Deg-degan Oh iya betul Takut ketabrak Iya betul Bener juga Sama Ducati second Justru Cowok-cowok yang suka ngegym itu Kayak saya gitu Justru Meningkatkan libido Bahkan wanita Kalau diranjang juga Buka baju nih Gue buka baju Udah kelimaks Waduh Wanitanya udah kelimaks Gitu Kayaknya kelainan Gue sama istri gue Gue baru buka celana Dia udah Apa Kabur Hamil Udah hamil langsung Udah hamil langsung Papasan aja hamil Wih gila Bentar Lu harus curiga sama bini dulu Makanya anaknya gak mirip Tapi gini Kecilnya Gedenya mirip Gue udah sekarang 6 tahun Sekarang mirip banget mas Bisa push up lagi Sekarang berapa enak lo 6 6 tahun Bisa 30 kali Push up Bener Gila Jujur kemarin push up 30 menit Sekali Sekali diem Tapi Tapi memang kalau olahraganya berlebihan Pasti capek Mungkin stamina capek ya Jadi kita pengen tidur Makanya kalau anda mau berhubungan Di ranjang ya Jangan capek-capek Jangan capek-capek Atau lakukanlah sebelum olahraga Iya Kalau enggak Mungkin ceweknya gak setahu Eh ntar malam ya Oh jadi kita mainnya Kita ringan Santai Lu berapa jam sih Jim Kalau gue agak lama mas Dua jaman Ya karena resting timenya lebih gede Terus gue banyak Resting berapa? 3 menit? 4 jam? Satu lagu Berarti 4 menitan Iya Kalau lagunya Queen lama mas Oh iya bener juga Iya Iya bener juga Jadi gue lagu-lagu Ungu Yang lama-lama tuh Yang jadul-jadul Iya masih lama sih Wih kalau sekarang resting Pakai lagu tiktok Cepet tuh Berapa detik ya? 60 detik 60 detik paling lama loh Gue kalau nge-gym Gue pake lagu Blackpink Blackpink Bukan BTS Bukan Gue pake Blackpink Apa yang baru tuh Blackpink Money Money Oh Lalisa itu Iya money kan ada Lalisa Yang dududu Ada Ini emang judulnya Dudu-dudu-dudu kan Bener dong Judulnya Dudu-dudu Beneran Oh beneran Oh beneran Kalau gue malah lagu Melo Mas gue Latihannya Lu menik Lu menik Iya karena kalau kita Ingat yang dulu-dulu kan Sedih Emosi Jadi kuat Kan Salah satu Power itu kan dari emosi Oh iya iya Mas Waka Gak cuman marah doang Emosi sedih Emosi sedih bisa power Kalau gue Blackpink Karena siapa kali dengerin Blackpink is in your area Gue merasa diawasi Blackpink Jadi lu habis angkat lu gini-gini Iya Rasanya Ada di area Eh lu tau ini gak sih Tau ini gak salt Salt Oh Amonia Amonia Kok tau? Wih gila Lalu gue Pakai juga? Enggak Lagi nyari Oh Gue pake itu Lu pake itu Anjing gak rasanya Itu kayak Ini mas Kayak digampar ya katanya Iya Jadi kayak ke otak aja Belinya dimana coba? Itu Ada di Di rogu Ada di Impor Impor Nah itu Makanya Gue dari Thailand Gue Gue dari Thailand Itu Itu Di Indonesia ada yang jual gak? Gak ada Cuman Banyak orang Suka nanya kan Mas itu apa sih Yang dihirup sebelum ngangkat Misalnya Itu bahaya gak buat otak Gitu-gitu Itu sebenernya kayak Itu Instant Itu gini Naikin adrenalin doang mas Sepersekian detik Jadi kalo gue ngangkat Misalnya Udah 300 kilo nih Gue kan Hati kan kadang Gak yakin ya Kalo gitu kan Wah langsung yakin Padahal gak keangkat juga Itu kan basicnya Sama kayak misalnya Orang lagi mau tinju Terus ditabuk-tabuk Nah iya iya Cuman dia Nyerang penciuman Terus langsung Langsung kayak Fresh gitu Itu apa namanya Salt apa ya Smelling salt Smelling salt Ammonia Ammonia smelling salt Oke Itu kalo misalnya Kita lagi tanding Legal gak pake itu? Legal Legal ya Karena tidak Bukan masukin obat ya Itu cuman hype aja Ada yang ditampar Jaman dulu kan Wow Dipukulin Buat naikin tuh Gue pengen tau tuh Karena gue lagi nyari Wotin gue Kalau bilang gue bawain Iya bener Berarti lu ngangkat pake itu Kadang-kadang Itu iya untuk top setnya aja Untuk top set ya Nahan gak lama Bahunya nahan gak? Enggak Sepersekian detik dong mas Cuman anjingnya Oh iya Jadi kayak Kalo ngantuk mungkin Kalo nyetirnya Ngantuk kan Langsung gini Iya bener Itu tuh kalo gak salah ya Awalnya itu dibikin buat Bangunin orang pingsan Oh gitu? Iya Jadi tuh untuk Unconscious orang Orang yang unconscious Dibukain itu Kayak bukai cetek di hidup Langsung bangun Awalnya katanya buat begituan Itu buat ngebangun pede Jadi Kan kita grogi Mau ngangkat berat Udah final nih misalnya Ditonton orang kan Yang malu kalo gak kakak Udah Udah All out aja Tereak Tereak sih sebenernya udah cukup Kita tereak Mau ngangkat itu kan Kayak beban lepas Tapi ya That thing is help you To bring your pdness lah Ah pd Iya bener-bener Pd Wih keren Nah kapan-kapan Lu di mana sih? Di Halim? Jauh banget Apa kapan-kapan kita Ini adu push up misalnya Boleh-boleh Sama juju Orang lu di mana Seperti tembok Seperti tembok Nggak ngadu sama dia Apa gunanya apa gitu loh Nggak akan menang juga Gua ngadu sama dia Oh iya bener juga Lu badan segeri gitu Jarak lu ke tanah Lebih deket coy Bener gak? Bener dong Lu bench press Jarak lu ke atas lebih deket Bandannya tebel ya Iya bandannya tebel Kalau full bench ya Kalau full bench kan Kesini kan Jauh Mengurangi room Iya Ngurangi room ya Which actually helps a lot loh bro But ya Lu harus gendut orang-orang ya Biar kuat Bener pressnya Betul Nggak gitu dong Kalau gendut-gendut di dalam gimana Lu kan bukan gendut Lu tuh book Beda bos Book Aduh gilanya orang book Yang luar biasa nih Ji Tapi thank you ya Ji Such an honor buat gue Lu datang kesini Nanti ini kita tayangkan nih Supaya orang-orang Paham tentang Strongman itu apa Mungkin orang-orang Kaget kali Ngeliat gue disini Kenapa? Iya maksudnya kan Bisa diundang Dia dikobuzir kan Kayaknya gak semua orang ya Wih gue tuh Sombong Itu aja di mobil polisi Banyak ya mas Iya bener Itu pegawai lu semua? Pegawai pemerintah bos Kalau lu nanya polisi bos Lu gimana sih lu? Enggak ini ada Lagi ada clear area Oh Karena Oh ada menteri? Bapak Pres Kesini? Iya Bangkunya ini? Bangkunya itu Rada pendek dikit nih Ketekan terus Kayaknya gitu Mesti ganti yang itu kayaknya Iya iya beneran Beneran? Bener Bapak Pres Besok datang kayaknya gitu Kalau Eh gue punya pertanyaan nih mas Lu mending jadi orang kaya Atau orang terkenal? Mending jadi orang kaya apa? Terkenal Kalau dulu lu nanya gue Gue akan bilang Gue mendingan jadi orang terkenal Karena kalau terkenal Kalau kita pintar Kita bisa menggunakan Keterkenalan kita Untuk mencari Jadi duit datang kali Iya betul Betul Tapi kalau sekarang lu tanya Gue akan jawab Mending jadi orang kaya Lu gak perlu terkenal? Kalau sekarang lu tanya gue Kenapa emang? Karena orang kaya sekarang Gampang terkenalnya bos Pakai giveaway ya Iya bener-bener Iya dong Orang terkenal Orang kaya sekarang Terkenal-terkenal bro Juragar ABCDE Iya kan? Ada Sultan Tempik Ada Sultan ini Sultan itu Lama-lama terkenal sendiri Jadi sekarang Terkenal belum tentu kaya Kaya gampang jadi terkenal Lu giveaway aja tiap hari Hari ini butuh apa? Begitu kan? Langsung giveaway Terkenal lama-lama Karena kaya Bisa loh orang sekarang gitu Kalau lu Kaya kayaknya deh Sama ya Karena Lu kalau kaya kan ya Lu mau naikin tentang Apa? Strongman gitu Buh Gue bikin Beli aja acara TV Bisa kan? Emang kaya Kalau orang kaya gue bikin Misalnya saya embara nih Yang bisa ngalahin gue Dapet Tesla Satu M Satu M aja gitu kan Gila kan? Kan gila kan? Jadi akhirnya Eh guanya kecel ya loh ntar Kalah juga Eh kan lu yang bikin Acaranya gimana sih? Lu bikin Mau menang sendiri lu Bilang aja lu mau beli Tesla Kalau gitu Tapi kan basicnya bener Kalau sekarang orang-orang kaya Itu gampang sekali Untuk dia terkenal Kayak jaman dulu Kalau jaman dulu kan Susah TV juga mau pakai Mereka mau pakai buat apa Kalau mereka bukan performer Siapa dia gitu Siapa dia Kaya yaudah Tapi kan sekarang kan Dengan adanya media sosial bos Orang kaya mau tampil Orang kaya bisa tampil Bisa tampil Dan bisa sangat amat mudah Nyari follower Gak ada salahnya ya Gak ada salahnya mas kali Karena bisa aja itu Untuk ngebantu brand image dia Untuk jadi tambah bisnisnya Kan bisa aja kan Iya sih Gak ada salahnya Emang Ya gitu lah Namanya hidup sekarang Thank you ya bro ya It's such an honor Sekali lagi such an honor Thank you buat bajunya Gue bisa kenal mas Deddy Bisa obrol Nanti gue tukaran telpon ya Kalau kita mau Sama ini mas Satu lagi mas Boleh di fallback Eh gue pernah follow Ya Allah Bentar mas Aduh Saya ngefans udah lama mas Ya Allah Nama Instagram apa sih Aji Aji Nugroho Aji Suganda Aji Suganda Eh lu di Bandung Di tempat gymnya dia Iya Oh Bentar dia Katanya mau dateng ke acara gue Coba Kapan acara lu Yang Juni Yang Januari itu 22 Januari Gym lu dimana Di Pono Gede Eh di Taman Mini Taman Mini Itu deh Gym kecil Nah acaranya di luarnya Di depannya Futsal Tempat Futsal Jadi lu bisa bikin acara Di tempat Futsal Oke 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 Nanti kalau misalnya gue kosong Ya gue mampirin lah Waduh Oh iya serius Tapi lu ikut bempressnya ya Nah iya nanti yang lain kalah Nanti gue menang dong Dukati bekas tabrak ya kan Jangan lah Kasih yang lain aja Iya gak katanya 6 orang Sama yang depan-depan tuh 8 Thank you bro ya Mas Thank you for coming ya Thank you very much Thank you Terima kasih Terima kasih banyak bro Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door